Nah ini kita sudah mau mendekati The Heritage Palace, 29 menit dari Tumurun tadi, daerah Tumurun. Ini dia, menarik ya kayak kastil jaman dulu yang kita cari parkir dulu baru setelah itu kita masuk ya, ini tempat parkirnya setelah di pengambilan karcis tadi. Wah, di sini panas sekali, bener-bener outdoor. Dan tadi sempat lihat di loket antriannya panjang banget. Memang karena event liburan ya. Sudah sampai di Tumurun, eh kok Tumurun? Kita sudah sampai di Heritage Palace jam 11-an. Panas sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai, kita sudah masuk ke dalam The Heritage Palace. Di sini bener-bener panas. Panas banget. Seperti ini. Dalamnya, ini kita tadi beli tiket untuk masuk ke gate-nya aja Rp25.000. Untuk masuk ke gate itu maksudnya cuma di sini-sini aja. Kalau kamu mau terusan ke dalam itu mungkin sekitar Rp65.000 tadi kalau nggak salah. Itu isinya museum 3D, terus rumah terbalik sama museum angkut. Katanya sih tadi gitu, museum angkutan gitu. Ini kita lihat-lihat itu ada peta tapi kayaknya bukan untuk orang dewasa, kayaknya untuk anak-anak. Terus ini kita coba lihat keliling-keliling ya. Ada apa aja seperti apa aja di sini yang katanya happening banget dan kekinian banget. Oke, ayo ikutin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Panas banget ternyata, dan rame banget. Karena ini tempatnya semacam kayak di Eropa gitu, kayak pernah ke Eropa aja. Jadi tempatnya kan benar-benar unik, jadi orang-orang itu hebring banget gitu. Dan ternyata di atas ini juga ada cuma untuk spot foto aja, enggak ada tembusan lagi. Seperti kayak bridge gitu, jembatan gitu. Jadi cuma seperti jembatan itu aja, dan sekelilingnya seperti ini. Nah, cuma seperti itu aja, ini tadi area ini kelihatan di waktu kita masuk pertama tadi ya. Kita kira ini ada penghubung, cuma ternyata jembatan gini aja. Oke, kita turun dan suasananya sangat panas. Dan kita haus. Mau cari minum-mobil minum, itu uangnya banget. Nah, ini kita sudah berkeliling di gate-nya The Heritage Palace. Memang benar-benar panas banget, sobat. Jadi setelah kita puter-puter tadi, terus foto-foto, sampai naik ke atas, ke bridge-nya itu. Sampai itu kita keluar. Kita beli minum, karena benar-benar panas banget. Habis ini kita akan balik. Kita akan keluar dari The Heritage Palace ini. Kita akan cari makan siang, solo. Lihat aja nanti kita carinya apa. Pengennya saya sih, tim Loh Sastro. Pengennya kita ketipu, cuman nanti kita lihat tempatnya buka atau enggak. Kalau misalnya memang nggak buka, kita cari alternatif lain. Menurut review saya, kalau Heritage Palace ini memang, ini kan salah satu wahana baru ya, yang lagi head-bring gitu di Solo. Lumayan bagus sih tempatnya. Cuman saya tadi nggak sempat sampai masuk ke dalam, cuman di gate-nya aja. Bagus. Menarik juga, tapi sayangnya panas banget. Mungkin kalau agak sore yang gitu lebih bagus lagi ya, karena lampunya banyak yang murah juga. Oke, ikutin terus kejalanan kita ya. Habis ini kita akan cari makan siang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui vlog terbaru dari kami.